Pemain baru Persipura tidak bisa bermain di Liga 1 musim ini PT Liga Indonesia Baru, LIB, akhirnya angkat bicara terkait rekrutan baru Persipura Jayapura yang mendatangkan Mamadoo Hadibari. Seperti diketahui, Persipura Jayapura mengambil langkah cepat dengan memperkenalkan Mamadoo Hadibari, Senin, tanggal 13 Desember 2021. Pemain naturalisasi asal gini tersebut dipastikan akan memperkuat Persipura Jayapura pada putaran ke-2 Liga 1. Mendatangkan Mamadoo Hadibari ke Persipura tentu saja tujuannya untuk mempertajam lini depan tim. Terdapat aturan yang menyatakan bahwa pemain boleh berpindah tim sebanyak 3 kali dalam 1 musim. Tetapi, seorang pemain hanya dapat bermain sebanyak 2 kali dalam 1 musim dari 3 klub tersebut. Aturan tersebut tertera dalam FIFA Regulation on the Status and Transfer of Players, RSTP, dan regulasi pemain dari PSSI, hal ini karena dalam aturan atau regulasi dari operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2021. Terdapat aturan yang menyatakan bahwa pemain boleh berpindah tim sebanyak 3 kali dalam 1 musim. Tetapi, seorang pemain hanya dapat bermain sebanyak 2 kali dalam 1 musim dari 3 klub tersebut. Sedangkan untuk Mamadoo Hadibari sebelumnya tercatat sudah membela 2 tim Liga 2 2021, Mamadoo dalam musim ini telah membela PSMS Medan pada Oktober lalu, saat membela PSMS Medan, Bari tercatat telah bermain 1 kali bersama tim berjulukan Ayam Kinantan itu. Setelah itu, Bari pun langsung memutuskan untuk membela persewar Waropen, dengan catatan itu, tentu saja tak akan mudah bagi Bari memperkuat Persipura di putaran kedua, sebab catatan itu terlihat nyata dan pastinya Persipura terlihat jelas melanggar regulasi apabila pemain berusia 35 tahun itu bermain membela tim nantinya. Dengan catatan itu, tentu saja tak akan mudah bagi Bari memperkuat Persipura di putaran kedua, sebab catatan itu terlihat nyata dan pastinya Persipura terlihat jelas melanggar regulasi apabila pemain berusia 35 tahun itu bermain membela tim nantinya. Jadi pemain yang bersangkutan bisa didaftarkan oleh klubnya di periode putaran kedua nanti, tetapi tidak bisa disahkan untuk bermain lagi di musim ini, menurutnya aturannya sudah cukup jelas bahwa pemain hanya boleh bermain pada pertandingan resmi di dua klub saja. Asep mengatakan bahwa itu antara hubungan profesional pemain dan klub, tetapi terkait aturan main, tentu saja tak akan bisa, menurutnya pemain tersebut tidak akan bisa lolos di lias dan masuk dalam daftar susunan pemain nantinya. Sehingga nantinya Bari tak akan bisa bermain membela Persipura karena memang telah tercatat bermain untuk dua klub, karena tidak bisa disahkan untuk bermain, yang bersangkutan sudah tercatat dua kali bermain di musim ini dengan membela PSMS dan persewar, tetapi, PT LIB telah menegaskan bahwa apabila pemain yang sudah bermain dengan dua klub tidak akan bisa bermain lagi di klub ketiganya.